Intro Assalamualaikum Halo sahabat Bertemu kembali dengan saya Dr. Ian Hari ini kita melanjutkan Serial tentang rokok Dan yel-yel kita adalah Rokok, jangan mulai Mari berhenti Bapak ibu yang saya Cintai sebagai ayah Dan bunda Ada satu hal yang mau saya sarankan Ada sesi Video sebelumnya adalah Bagaimana kita mendeteksi Kemungkinan anak-anak kita merokok Nah satu yang bisa kita lakukan adalah Mari cek Tas sekolah anak kita Adakah rokok Atau adakah Sisa-sika Misalnya bau dari rokok Kenapa demikian Karena hal ini penting Penting kenapa Karena angka kejadian Berdasarkan survei Saat ini pada usia 10 dan sampai 18 tahun Jumlah perokok Usia muda Justru meningkat Dan Jumlah perokok Dewasa Belum menurun Tidak seperti kecenderungan Tidak seperti kecenderungan dari Dunia di mana Penggunaan tembako Berkurang Dan ini Yang bisa mendeteksi adalah Kita-kita Terutama Mereka orang-orang terdekat Mungkin bapak ibu guru di sekolah Tapi di rumah adalah Kewajiban kita Jadi sederhana sekali Ketika anak kita pulang Dengan seizin dia Atau mungkin pada Waktu yang lain Kita cek Adakah rokok Di dalam tas sekolahnya Apakah Ada bau Sisa rokok Karena rokok Betul-betul Tidak baik Rokok Sudah dipastikan Menyebabkan Berbagai jenis penyakit Dan kalau Penggunaannya lama Menyebabkan Berbagai jenis kanker Bukan hanya kanker Jadi demikian Semoga Seri ini Bisa Memberikan pemahaman Yang lebih baik Take care Stay healthy See you tomorrow